BOLASPOT.COM Kita ke perjalanan Siti dulu mas Sampai ke babak Seminang seperti apa? Ya, Siti ini agak enak sebetulnya ya perjalanannya Bahkan bisa dibilang salah satu unggulan yang paling enak gitu jalannya Lo mengeluarkan keringat mas ya Udah lah kalau keringat lah Tapi gak banyak Karena sejak masa grup kemudian di babak penokot nih Agak enak gitu lawannya Di grup kita tahu mereka cuma ketemu RB Leipzig Kemudian ya memang ada PSG Kemudian ada Klub Grudge ya Kemudian Siti bisa lolos sebagai runner-up grup waktu itu Kemudian di babak 16 besar ketemu Sporting Jadi sudah-sudah enak tuh dari 16 besar Karena terbukti juga Siti menang 5-0 lawan Sporting Korangnya telak-telak ya Dan kemudian imbang 0-0 Kemudian yang agak berat memang di perempat final Tapi Atletico bukan lawan-lawan seperti Bahar Muncan gitu ya Tidak seperti tim lain yang ketemu Misalnya Real Madrid ketemu Chelsea gitu Bukan tim yang setara dengan mereka Dan akhirnya memang mereka juga bisa Mengatasi Atletico walaupun dengan susah payah gitu ya Menang 1-0 dan 0-0 di kandang Atletico Jadi kalau dari segi perjalanan ini salah satu yang Semifinalis yang termudah sih Jalannya Siti gitu ya kalau melihat kualitas lawannya gitu Dan langsung ketemu Madridnya akhirnya Ini ujian jadi Ujiannya sebenarnya ya Betul bagus juga sih sebetulnya buat Siti Jadi levelnya agak meningkat gitu Levelnya agak meningkat Kalau kayak main game tuh Bossnya makin lama makin kuat gitu Kita meralih ke Madrid nih Mas Katatan perjalanannya bagaimana Iya kalau Madrid ini justru salah satu yang Kalau menurut saya paling berat gitu ya perjalanannya Di babak grup mereka sudah ketemu juara Liga Ada Italia musim lalu Inter Milan Kemudian ada Serif Tiraskol dan Saktar gitu ya Memang yang Serif memang Saktar nih Bukan tim setara Madrid Tapi satu grup dengan Inter Kemudian menjadi juara grup Ini jelas satu perjalanan yang cukup berat buat Madrid Tambah berat lagi di babak knockout Karena Madrid tidak pernah ketemu lawan enteng gitu ya Jadi 16 besar mereka ketemu Paris Saint-Germain Kemudian di penempat final ketemu juara bertahan Chelsea Dan ceritanya juga menarik nih Karena Madrid dalam lagam lawan PSG dan Chelsea itu membuktikan Semacam kata orang DNA juaranya gitu ya DNA juaranya juga championnya keluar gitu Karena waktu lawan PSG mereka sudah kalah di lag pertama Kemudian tertinggal juga di lag kedua Itu kalau tim biasa mungkin udah nyerah gitu ya Udah ketunjakan 0-2 dari skor agregat udah nyerah Tapi Madrid di 16 besar bisa mencetak 3 gol Dan akhirnya berbalik menang gitu 3-2 agregat Dekat blunder juga ya dari dona rumah mungkin ya Betul Kemudian di per-4 final juga gitu Memang di lag pertama mereka kelihatan oke gitu Udah menang 3-1 gitu ya Di kandang Chelsea lagi Tapi kemudian di lag kedua Mereka ketinggalan 0-3 duluan Betul Ketinggalan 0-3 Dan itu udah tinggal 15 menit lagi itu Masih 3-1 kalau gak salah ya Iya Itu kalau dari agregat kan udah tersingkir Udah terancam tersingkir Tapi kemudian mereka bisa menyamakan agregat Mencetak 1 gol di waktu normal Dan 1 gol di extra time gitu Dan ini 2 pertandingan ini sih yang memperlihatkan Itu tadi kalau orang bilang DNA juara Liga Champions-nya Madrid gitu ya Tim ini memang gak salah menjadi Tim yang paling banyak menjadi juara di Liga Champions Karena mereka Kayaknya udah tau gitu Mereka gak panik ketika ketinggalan Mereka punya kekuatan untuk Melakukan comeback gitu ya Dan ini yang kekuatan seperti ini Yang harus diwaspadai oleh Siti sih Iya dan yang salah satu harus diwaspadai Adalah sosok Karim Benzema Mas Iya Selepas Ronaldo malah bermain lebih lepas ya Betul Dan terutama di fase knockout ini ya Ini Madrid kalau saya bilang Dia mendapatkan berkah gitu Benzema tampil tajam di waktu yang tepat Karena di babak knockout dia sudah mencetak 7 gol ya Betul Hat-trick ke gawang PSG Kemudian juga mencetak gol terus ketika menghadapi Chelsea Ini kalau pemain dalam kondisi seperti ini Sangat bagus buat klub yang bermain di Liga Champion Karena kita bisa melihat Ronaldo kemudian Lewandowski Kemudian mungkin Dulu siapa ya Sevchenko barangkali ya Di AC9 Ketika dia sudah ketemu Ketemu mojonya gitu ya Di depan gawang itu Agak sulit dihentikan gitu Dan ini Kalau saya bilang Benzema Ketajamannya datang di saat yang tepat sih Iya Di pertandingan krusial lagi Mas Di pertandingan krusial Betul Dan kita bisa melihat Kemarin juga di La Liga juga begitu ya Waktu lawan Sevilla Mereka juga ketinggalan dulu 0-2 Tapi lagi-lagi Benzema Menjadi penyelamat dari Madrid Ini benar-benar Itu tadi Benzema benar-benar datang Ketajamannya itu di saat yang tepat Buat Madrid Dan sekarang Kita bisa-bisa menganggap Real Madrid tinggal fokus ke Liga Champion Di Masanto Karena sebentar lagi mereka akan jadi juara Liga Espanyol Bahkan akhir pekan ini ya Mungkin mereka bisa jadi juara gitu Kalau misalnya Barcelona tidak menang gitu Karena sekarang mereka sudah Sudah unggul Jauh di puncak kelas men Tinggal Barcelona yang bisa menghentikan Madrid Menjadi juara Tapi Barcelona itu harus menang terus Di sisa pertandingan Karena Beda sama City nih Yang masih Iya betul Bisa disalib Liverpool ya Iya City masih deg-degan nih sama Liverpool Karena masih bersaing-saing ketat Poinnya tipis banget gitu ya Dan Patas dicatat juga Di weekend ini Madrid itu tidak Tidak punya pertandingan di Liga Espanyol Karena mereka sudah main kemarin Waktu menghadapi Osasuna Sengaja kayaknya ditaruh sama Organisasi Liga Espanyol Untuk membantu Madrid juga ya Persiapan Liga Champion Jangan sampai kecapean gitu Dan lebih bugar ya Betul Mereka punya waktu hampir seminggu Untuk mempersiapkan diri menghadapi City Sedangkan City Masih akan tampil nanti ya Di weekend nanti Menghadapi Watford Kalau nggak salah Di lanjutan Liga Inggris Jadi Biasanya malah nggak mudah nih Kalau lawan klub-klub Yang mau terdegradasi ya Biasanya malah mainnya gila-gilaan mas Betul Iya kan Konsentrasi City Benar-benar terbelah gitu ya Jadi Di satu sisi mereka harus menjaga Jangan sampai kesalib sama Liverpool Bahaya soalnya Kalau misalnya kesalib sama Liverpool Karena Liverpool juga Lagi on fire banget nih Sebisa mungkin City harus tetap di atas Nanti setelah weekend ini Di Premier League Kemudian mengalihkan fokus ke Liga Champions Sedangkan Madrid Ya udah praktis Seminggu inilah Mereka punya waktu Untuk mempersiapkan diri Menghadapi City Di Liga Champions Oke Sekarang kita berhasil Bergeser ke perjalanan Liverpool nih Selanggungan semifinal Mas Liverpool Awalnya nih Berat nih Kita kan tau Liverpool dulu Memulai Liga Champions Ini di grupnya Yang katanya sih grup neraka Ada AC Milan Ada FC Porto Ada Atletico Tapi semua dilibas Kita tau Menang 6 kali berturut-turut Liverpool Lolos dengan poin sempurna Kemudian di 16 besar Mereka juga menghadapi Lawan berat Inter Milan Tapi di Ini juga Dilewati dengan Relatif mudah juga ya Walaupun di lag kedua Sempat Liverpool Kalah di kandang sendiri Kemudian di Penempat final Mereka ketemu Benfica Mereka juga Liverpool juga Tampil cukup nyaman gitu ya Setelah menang 3-1 di Lag pertama Kemudian lag kedua Agak seru sih Tiga sama gitu ya Tapi paling tidak Skor agregat 6-4 itu Memperlihatkan Beda kelas antara Liverpool dan Benfica Jadi ini Liverpool juga Perjalanannya di awal Cukup berat Tapi kemarin di Penempat final Mereka cukup Cukup enak gitu ya Betul Selain Adanya Louis Dias Ini Salah Kayaknya udah Mulai menemukan Performanya ya Setelah Mungkin sempat Don ya Gagal di Piala Afrika Mas ya Betul Kelihatan sekali Bahwa Salah Sekarang Seperti menemukan Angin kedua gitu ya Setelah kemarin Gagal di Piala Afrika Kemudian gagal Lulus juga ke Piala Dunia ya Betul Sekarang Dia mulai fokus lagi Ke Liverpool Dan ini Sangat bagus ya Liverpool dalam Kondisi yang sangat Bagus Tidak ada pemain Yang cedera parah Tim mereka cukup lengkap Pemain-pemain top Mereka juga dalam Performa bagus Sementara mereka juga Kemungkinan ini bisa Apa ya Quadruple kali ya Quadruple winner Karena Satu kan dapet ya Satu udah dapet Piala Liga Udah jadi juara Kemudian mereka juga Lolos ke final Piala FA Akan menghadapi Chelsea Sekarang di Liga Champions Sudah di semi-final Sedangkan di Liga Inggris Peringkat 2 gitu Dengan masih ada kemungkinan Untuk bisa menyalip City Jadi Ruang quadruple nih Liverpool Dan Kondisi timnya Lagi bagus-bagusnya Untuk mendukung Misi mereka ini ya Di bulan-bulan terakhir Kompetisi ini ya Oke Melawannya ini Si pembunuh raksasanya Juve dan Munchen Nanti masih kita akan bahas ya Segmen terakhir Tetap bersama kami Di acara Sporta Hingga pukul 20 malam nanti Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya Bola Sporter Terima kasih sudah menonton